Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat hari ini kita akan membagikan tutorial belajar try hackme selanjutnya ya baik kita ke website try hackme kita login lalu ke tab learn setelah itu greif pre-security ya disini ada perjelasan sebelum kita mengetes sesuatu yang pertama dibutuhkan adalah mengetahui dasar-dasarnya disini ada cyber security basic networking basic and would need the web and common attack learn to use the linux operating system kita pilih pre-security kita belajar yang atas dulu cyber security introduction jadi disini kita memahami bagaimana dasar-dasar teknik dari cyber security kita belajar disini learning cyber security disini ada tiga tugas test one, test two, and test three kita langsung saja disini test pertama atau tugas pertama disini kenapa kita harus ya paham bagaimana web itu bekerja ini penting sebagai cyber security jadi untuk to attack web application untuk menyerang aplikasi web kita harus paham dulu bagaimana web itu bekerja untuk meretas web itu tidak seperti apa magic gitu ya jadi membutuhkan proses disini jika sesuatu kerentanan itu berarti bisa untuk diserang nah disini kita suruh melihat sebuah web yang sudah dibuat disini kita lihat nah disini ada sebuah web bernama book face gitu ya kita selalu menjawab klik the green view side sudah ya terus learn how to hack book face to hack me for nobody social media social nah ini sudah kita lakukan lalu what is the username of the book face account disini account dari yang ditampilkan book face si si ben spring ini ya username nya apa ternyata biasanya ben titik spring disini kita copy kita paste ben spring link nah lalu hack the book face account to reveal this test and share nah ini petunjuknya follow the instruction of the place set sound on the like ya kita ikutin dulu aja disini lalu yang kedua is common for attack to target password reset your password enter ben username and click reset password ya username nya tadi siapa ben spring ya kita copy kita paste disini setelah kita reset akun reset biasanya apa mengirimkan kode gitu ya untuk di verifikasi di email akan tetapi nih benwell menerima 4 digit kode kodenya apa kita bisa melihat 4 digit kode tersebut ya oke disini book paste password kita masukkan aja 1 2 3 4 kita sub kita kita gak tahu kita akan meretas nah disini kan kode is in korek ya kode salah disini twist nya pause http user again reset kode 11 11 salah gitu kan nah coba kita lihat tipe web ya http biasanya tipenya get pause dan delete gitu disini user agennya pakenya apa lalu disini host nya book phase lalu kodenya oke ini yang tadi kita masukkan nah sekarang kita lanjut nah kita memakai teknik book pause ya it's not going to possible to manually use the boot pause to kode minimal 1 dan 10 ribu value ya karena ini salah ya kita pakai boot pause misalnya 1 berarti 0 ya 0 terus ininya 10 ribu berarti 9 9 9 9 9 coba kita boot pause nah ini bisa ya jadi dia mengirimkan kode 0 1 8 7 nah ini kode yang benar kita copy disini kita paste kita reset passwordnya nah password si ben tadi sudah kita reset dan answer nya apa repeal nya adalah thm plus forcing kita copy saja ini kita paste submit nah jawaban kita sudah betul tes pertama sudah kita lewati kita tutup sekarang yang tes kedua network security bagaimana kenapa network itu sangat penting ya jadi networking itu sangat penting sekali dipahami dalam cyber security dari kita menyecan mengidentifikasi siapa jaringannya jadi kita harus tahu nah disini di try make complete beginner kita nanti kalau sudah lulus-lulus nanti kita ini kita belajar yang disini ya insyaallah klik klik the green view side nah disini button above and see how target was hacked berapa target yang sudah diretas di view ini kita baca how target got hacked and had credit installed ya see the hack in action all in the same network jadi disini attacker menghack ya akan disini berapa nah ada berapa modi the data bridge to target nih datanya segini nih ya coba kita nah data yang di hack itu ada 300 300 learning networking is important disini ya jadi sudah ini di complete aja terus yang ketiga learning roadmap nah setelah kita mengetahui dasar-dasar web aplikasi network security nah kita disukuhkan gambar disini ya jalurnya mana setelah kita mempelajari ini boleh open ship ya open ship pen testing atau cyber defense jadi kita mana dulu nih jalurnya yang dipilih kalau kita lebih kesini kita pilih dulu open ship atau cyber defense kita pilih kesini ya alhamdulillah telah selesai untuk pembelajaran kali ini mudah-mudahan semuanya bisa belajar bersama-sama kita belajar bersama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati